Selamat bertemu kembali rekan-rekan dengan channel Dapur Seni Ibn Sina Kali ini akan berbagi pengalaman tentang masih sekitar pruning atau pengurangan daun Ini salah satu bahan lapak gading kuning Tampaknya ini sering kena angin tumbang Tumbang melulu disimpan Saya nilai ini daunnya sudah terlalu banyak Sudah saatnya harus dikurangi Selain untuk menjaga keseimbangan juga untuk mengurangi Daun sehingga makanan yang tersedia atau nutrisi yang ada di pot ini bisa mencukupi Bahan ini sudah mengalami beberapa proses dari mulai persemeyan sudah ada sudah dilakukan penyayatan Dan belum dilakukan pengurangan daun Nah kita saatnya coba untuk dikurangi daunnya sambil dikombinasikan dengan iris mawar Batoknya juga ini belum dipernis belum dilindungi Jadi belum diproteksi ini karena keterlambatan Tapi mudah-mudahan tidak pecah dan walaupun pecah tampaknya bahan ini sudah cukup kuat akarnya Tapi memang sebaiknya dari sisi estetik batok ini sebaiknya dicati beri warna supaya lebih eksotis lagi Oke rekan-rekan kita coba lakukan pruning Sehingga proses pengadilan daun bisa lebih efektif lagi Walaupun ini tunas yang baru sudah kelihatan Lebih pendek dari pelepah yang sebelumnya dan sudah mulai pecah daun Mudah-mudahan pada saatnya bahan ini bisa lebih indah lagi Lebih bagus lagi Sehingga lebih oke lagi untuk dinikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!